Hai Assalamualaikum guys seperti biasa pagi ini saya baru nyampe di tempat kerja di laundry dan saya sedikit kesiangan dan ini nih situasi laundry saya nih sekarang ya tuh tuh nih Numpuk ya setrika Oke guys sebelum saya beraktifitas seperti biasa saya harus isi bensin dulu ya alias isi perut alias sarapan biar kerjanya semangat dan ini saya disini punya apa leput ada cireng ya ada bala-bala nih ada goreng pisang ada gehu saya barusan beli di jalan ya seribuan yuk mari kita makan guys tahni barusan ada tukang petai lewat guys ini buat mixwa yang seneng banget petai ini petai murah ya dari yang barusan lewat dari yang nanggung 10.000 tiga ini saya beli enam 20.000 guys kalau di warung ini lima ribu atau empat ribu ya ini 20.000 dapat penampapan betul ya guys ya mantap betul ipari cenah irtek enak nah guys saya baru saja menyelesaikan gosokan yang punya satu orang ya ini sebagian saya lipat ini sebagian saya lipat ini sebagian saya lipatan ini sebagian lagi saya gantung ya karena ini gamis gamis ini belakangan saya lipatnya karena susah ya kalau untuk kami seperti ini saya biasa habis digosok pantun dulu ya nanti lipatnya belakang dan barusan ini datang cucian 4 kg setengah ya ntar saya cuci barusan juga saya kedatangan bedkaper ya empat tuh guys ini bedkaper empat ya belum saya cuci karena baru datang untuk satu bedkaper ukuran sedang ini saya ketarif harga Rp20.000 ya guys ya ini empat jadi Rp80.000 nanti saya eksekusi guys saya berkeringet karena panas ya cuaca di luar panas terus saya pegang setrika jadi tambah panas jadi saya mau istirahat dulu sambil mau salat buku salat buku salat buku nanti saya lanjut ke proses pembasukan yang punya dua konsumen lagi yuk saya salat buku ya ini guys bedkaper yang kemarin baru selesai dicuci sama dibilas ya mau lanjut ke proses pengeringan ya dan ini pun saya lagi mengeringkan satu bedkaper ya sebentar lagi juga ini kering jangan lupa selalu di cek secara berkala biar ketahuan kering dan tidaknya ya guys ya ini guys bedkaper yang sudah kering ya baru satu tinggal ini ini gosok ya dan ini saya mau masukin ini penampakan dari mesin pengering ya ini dalamnya nih dan ini celobong yang ini nih yang warna silver ini buat pembuangan uap yang nantinya akan menjadi air dari pakaian yang basah ya guys ya yuk kita masukin dulu pakaiannya ke sini biar cepat selesai ya ini pakaian yang sudah sudah saya gosok ditunggu dingin dulu ya nanti kalau udah dingin di packing ya terus ini barusan baru datang 6 kg ya ini cuman gosok doang cucian saya juga ini baru datang ini baru datang ya hari ini ada beberapa konsumen yang konsumen yang datang ya nih guys saya sambil nunggu itu mesin dua mesin ini ya nunggu cuci bilat sama pengeringan saya mau sambil gosok yang sudah selesai sudah sudah kering ya guys ya dan saya ini nunggu uapnya naik ya ini bentar lagi uapnya naik dan ini saya mau menggosok menggosok ya ya kita lagi menggosok ya guys ya Nah guys ini yang sudah selesai ini packing baru sebagian ya belum semua tuh lihat dan ini saya akan packing bed copper eh mau gosok dulu bed copper ini juga saya mau gosok dulu bed copper ini lagi manasin dulu airnya ya nunggu setengah jam ya dan ini bed copper tinggal ngeringin ini juga tinggal ngeringin ya ini cucian nah ini guys cucian saya yang terakhir untuk hari ini ini pas wakilnya sampai jam 5 beres ya kita lanjutkan saja dan kita tutup saja ya karena ini udah di setting kita tinggal yang on aja dan ini saya lagi keringin ini belum dikeringin ini di dalam ada pengering ada yang sudah dikeringin dan ini wap sudah naik saatnya saya gosok ya nih saatnya saya gosok kena wap sudah naik nah guys saya baru saja menyelesaikan gosokan dua bed copper yang ini jumbo dan yang ini kecil untuk yang kecil ini saya biasa tarif harga sebesar Rp15.000 tapi kalau untuk yang jumbo seperti ini saya tarif harga sebesar Rp25.000 ya ini nggak bisa langsung di packing karena masih panas dari wapnya tadi jadi harus besok di packingnya tunggu biar dingin biar tidak bau ya dan untuk bed copper ini ini baru setengah kering ya karena langsung dikeringin di pengering itu kan lama banget jadi biasanya saya sebelum pulang ditaruh dulu di luar diginiin diamparin supaya kena angin dan apa beratnya basahnya agak kurang gitu ya dan ini juga lihat guys kotorannya pada keluar nih nih tuh pada keluar kotorannya dan ini harus disikap ya dan ini ada bed copper lipat ya ini juga sama saya amparin dulu di luar supaya kena angin supaya besok agak ringan jadi agak enggak terlalu lama di mesinnya ya ini karpet lipat sama harganya kayak ini saya kasih tarif Rp20.000 ya sudah wangi sudah bersih guys ini lihat situasi ini dikeringin ini dikeringin dan ini ada cimol dadakan guys saya lihat ada cimol dadakan sama ini saya lagi nunggu satu putaran lagi ini punya satu orang sebentar lagi kering dan ini barusan datang 15 kilo ya buat besok saya lanjut dan saya sudah cabut semua listrik banner juga udah dimasukin saya siap-siap mau pulang ya guys sebentar lagi ini ada di luar ada ada basho eh apa basho eh basho eh basho tahu bulat ya saya pulang dulu ya sekian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati